Sementara itu, dua bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dipastikan mendaftar ke KPU Ketapang di hari terakhir pendaftaran. Kedua, paslon ini tegak berproses mengupload seluruh berkat syarat ke aplikasi Ceylon. Di hari terakhir pendaftaran 29 Agustus 2024, dua pasangan calon telah mengkonfirmasi kedatangan untuk melakukan pendaftaran ke KPU Kaupatan Ketapang. Kedua, bakal pasangan calon ini meliputi Junaidi Suprapto yang direncanakan mendaftar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan bakal pasangan calon Alexander Wilio Jamhuri Amir diketahui mendaftar ke KPU Ketapang pada pukul 22 weba malam nanti. Komisioner KPU Ketapang Ahmad Salfi mengatakan, untuk bakal calon pasangan Junaidi Suprapto, proses upload data di Ceylon sudah dilakukan dengan selesai 100 persen. Hanya tinggal menunggu kedatangan pendaftaran saja ke KPU Ketapang. Sedangkan bakal calon pasangan Alexander Wilio Jamhuri upload seluruh data masih tengah berlangsung hingga saat ini oleh tim dan dibantu petugas KPU Ketapang. Masih resmi, tim pasangan calon Junaidi Suprapto jam pendaftarannya jam 3 sore. Informasi resmi untuk tim paslon Alexander Wilio dan Jamhuri Fiat belum mengkonfirmasi jadwal kedatangannya. Tapi dipastikan hari ini katanya. Ya, pertama kan memang tahapan pertama pengajuan akses pembukaan Ceylon. Itu sudah, sudah berproses mereka. Belum 100 persen ya, kalau untuk tim pasangan calon Alexander Wilio dan Jamhuri Amir. Kalau untuk tim pasangan calon Junaidi Suprapto sudah 100 persen. Ahmad Sofi menambahkan KPU Ketapang masih membuka ruang terhadap siapapun yang ingin mendaftar sebagai bakal calon pilkada selama batas akhir pendaftaran hingga pukul 23.59 WIBAN nanti. Terima kasih.